Persebaya Surabaya beber penyebab gagal menang atas Persela Lamongan di Liga 1 Persebaya Surabaya gagal mengamankan kemenangan atas Persela Lamongan yang sudah di depan mata di lanjutan BRI Liga 1 Persebaya Surabaya dipaksa bermain 2-2 atas Persela Lamongan pada pekan ke-24 BRI Liga 1 di Stadion Igusti Ngurah Rai Bali, Kamis malam Asisten pelatih Persebaya Surabaya, Mustakim menyebut timnya kurang beruntung saat mengdapi Persela Lamongan Dikatakan Mustakim, timnya lebih mendominasi sepanjang laga, hanya kecolongan gol lawan yang tercipta di menit tambahan waktu Dua gol Persebaya dicetak oleh Taisei Marukawa menit 5 dan Arsenio Falport menit 61 Sementara dua gol Persella dicetak Rahel Radiansyah menit 32 dan Aljaberi menit 90 Hasil ini bagi kami tidak seperti yang kami harapkan, karena target kami kembali pada jalur benar menuju juara Dengan hasil dua-dua ini paling tidak tetap kami syukuri kami dapat poin 1 Tapi secara keseluruhan pemain sudah maksimal, kami hanya kurang beruntung di menit-menit akhir Sebut Mustakim Usai Laga Faktor lain dari hasil minor ini disebut Mustakim karena kondisi pemain tidak 100% lantaran pemain yang tampil di laga ini sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 Baru beberapa kali berlatih tapi langsung menjalani laga Padahal untuk memainkan skema permainan seperti yang diterapkan Persebaya, permainan cepat, dibutuhkan fisik ekstra Karena kelelahan, di menit akhir konsentrasi pemain berkurang, termasuk kehilangan fokus sehingga kemasukan gol Untuk memainkan bola cepat diharapkan memang kondisi yang bugar dan fit Kami harus perbaiki dan evaluasi lagi bagaimana ke depan kami tetap di jalur juara, ucapnya Ungkapan sama juga disampaikan oleh Bek sekaligus Kapten Persebaya, Arief Satria Terjadinya gol lawan di menit akhir karena koordinasi yang kurang baik Mungkin komunikasi atau koordinasi di lini belakang akhir-akhir ini banyak perubahan Jadi kami adaptasi lagi, itu salah satu penyebabnya Kedepan semoga kami bisa perbaiki untuk lebih solid lagi, tekat Arief Satria Meski gagal meraih poin sempurna, Arief Satria masih tetap optimis bawa Persebaya ke jalur juara Apalagi kompetisi musim ini masih menyisakan 10 laga untuk Persebaya Kami masih punya harapan, walaupun harapan itu makin kesini makin kecil karena kami tidak bisa memaksimalkan pertandingan hari ini Tapi masih tetap ada harapan untuk kami di jalur juara, pungkasnya Gagal meraih kemenangan, Persebaya tertahan di posisi 4 kelasemen sementara dengan bekal 44 poin Hasil ini juga memperpanjang catatan Persebaya puasa kemenangan di 3 laga terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!